Tim itu kita bentuk bukan sekedar agar dia itu bisa saling bekerja sama Untuk mencapai sebuah target tertentu Tetapi tim juga harus bisa berkomunikasi dengan owner Owner harus klik, harus connect Maka termasuk mengenal kepribadian, mengenal karakter Termasuk cara agar komunikasinya itu lebih lancar Lebih cepat Oke, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Ketemu lagi dengan saya, Dodi Zulkifli di Creative Talk Pada kesempatan kali ini, saya kedatangan seorang tamu yang luar biasa Menurut saya Menurut anda saya nggak tahu ya Namanya adalah Pak Edi Darmoyo Apa kabar Pak Edi Darmoyo Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya nggak bisa salaman saat ini ya Salaman dia jalan jalan jauh Salaman jalan jauh Oke Siapa sih Pak Edi Darmoyo? Pak Edi Darmoyo secara singkat beliau adalah konsultan pengembang potensi Apa itu pengembang potensi? Biar beliau sendiri nanti menjelaskan Tapi sebelum Pak Edi menjelaskan Saya mau tanya dulu nih Oke Kita temanya kan gimana caranya mengembangkan tim ya Iya Kalau bisnis kita mau berkembang Kalau kita sendiri yang melakukan kan ya segitu-gitu aja gitu Kalau mau berkembang ya kita harus membangun tim Iya betul Kalau tadi sempat kita cerita tentang Avenger ya Iya Avenger Kalau mau Dengan membentuk sebuah tim gitu ya Yang multi-talenta Ini saya pernah ada kasus nih Pak Edi Jadi tim desainer saya Waktu itu saya belum tahu cara memetakan potensi Pake telemapping atau pake steven atau pake alat apapun lah pokoknya Saya belum mengenal hal-hal seperti itu di awal-awal Nah kemudian ada waktu itu tim desainer saya Saya minta dia untuk membuat planning Untuk membuat sebuah rencana kerja Dan gak jalan Satu itu Yang kedua kalau dia diajak ngobrol Itu susah banget ngomongnya Ditanya Ini saya share-share ide ini Ya bener Setuju Sama Gitu doang Oke Kan gak enak banget gitu Saya ngobrol banyak ke Cipris atau Ya Pak sama Gitu kan Iya Terus diem aja orang ini Kemudian kalau diajak ngobrol sama temennya juga Gak bisa apa ya Gak bisa ngomong enak gitu Iya Iya Kemudian setelah saya tahu steven pada waktu itu Saya tes Satu kantor saya tes Saya dulu saya tes kemudian Kok kayaknya nih yang di penjelasin Ini mah ini bener semua nih Kok gue banget gitu Akhirnya satu kantor saya tes Saya tes ke luar lah dia intuiting Nah intuiting tuh kayak gimana sih Pak Edi Kok dia gak mau ngomong sama orang lain gitu Gimana Pak Edi nih Intuiting tuh kayak alien Kayak alien Dia itu kayak makhluk dari luar angkasa Maksudnya gimana tuh Ini makanya Jadi begini Tim itu kita bentuk bukan sekedar agar dia itu bisa saling bekerja sama Untuk mencapai sebuah target tertentu Oke Tetapi tim juga harus bisa berkomunikasi dengan owner Oh iya jelas Owner harus klik Harus connect Ya betul sekali Maka termasuk mengenal kepribadian Mengenal karakter Termasuk cara Agar komunikasinya itu lebih lancar Lebih cepat gitu ya Nah maka ini menarik ini Yang disampaikan Mas Dori Saya yakin dia kompeten lah ya Dia punya keahlian tertentu kan Betul Betul Sangat kompeten sekali Kadang di masa tertentu kita sehiran Ini kok ini kok aneh Diajak ngomong susah Disuruh ngerjain Bikin plan juga gak jalan-jalan Gitu aja juga gak mau tanya gitu Betul Nah oke Ternyata intuiting Intuiting kenapa saya sebut sebagai kayak alien Intuiting adalah orang yang Dia itu memiliki kekhasan di otak neokortex bagian kanan Yang itu berfungsi Meng-create ide-ide baru Hidup dalam imajinasi Hidup dalam sebuah ide-ide besar Hidup dalam khayalan-khayalan Oke Fantasinya itu luar biasa Dia itu mengawang-awang Itu imajinasi Imajinasi dia Betul Jadi dia termasuk tipe karyawan yang asosial Asosial Iya Jadi susah serawung Susah berkomunikasi Bener banget Dia itu lebih senang dengan ide-ide dirinya sendiri Iya Senang dengan dirinya sendiri Betul Bahkan cenderung kadang-kadang dia itu lebih menyukai ide-idenya itu Bisa dia nikmati sendiri Tanpa peduli orang lain suka apa tidak Nah Nah ini Maka ketika tadi sebagai manajernya ternyata menyuruh membuat plan Memang dia bukan tipe seorang planer kok Dia itu konseptor Dia itu seorang yang memproduksi ide-ide baru Seorang yang mendesain hal baru Yes Creator Betul Waktu dia saya kasih tantangan membuat sebuah deadline Sebuah kata-kata Pemirat ini dia memang keren banget Bagus Bagus Tapi ketika diajak ngobrol Itu susahnya minta ampun Iya Makanya kita harus paham Orang tipe-tipe ini Jangan sampai ini kita salah menyuruh orang Berarti dia normal dong harusnya Dia normal Dia normal Justru kita sebagai manajernya atau ownernya Itu harusnya fokus kepada kekuatan dia di mana Karena saya gak tau itu Makanya saya menganggap dia gak normal gitu ya Dan anda pasti bisa lebih stress lagi kalau dipaksa dia Betul Dan dia karena dia terpaksa Akhirnya apa? Dia memaksakan diri untuk melakukan sesuatu yang tidak dia kuasai Yes Yang itu menghabiskan energi yang sangat besar Buat dia ya Buat dia Saya pernah tuh Pak Idy Saya masih jadi ingat tuh Waktu-waktu itu saya punya tiga desainer Saya minta dia untuk melakukan itu Yang satu ini desainer baru Dan dia intuiting juga ternyata Saya baru tau Ketika saya minta itu Akhirnya dia satu hari langsung resign Saya gak sanggup Pak Saya ngamarin sini sebagai desainer Ya ya betul Karena kalau dia dituntut Harus melaporkan Dengan sebuah aturan-aturan yang ketat Dia pasti akan merasa tertekan Maka kita harus tau Target dia Diminta untuk mengejar sebuah kreasi-kreasi baru Sebuah ide-ide baru Biar memproduksi ide-ide baru Silahkan kamu membuat karya-karya apa silahkan Baru nanti kita pilih ini di eksekusi Ini tidak Nah seperti itu Lebih bagus seperti itu Makanya ada sebuah ungkapan Jangan menilai jerapa dari kemampuan renangnya Betul Betul sekali seperti itu ya Makanya orang intuiting ini memang Begitu ya tipenya ya Betul Dan diemnya dia itu normal sebetulnya Diemnya dia normal Bukan dia punya sebuah klienan ya Enggak Makanya orang seperti ini kan Jangan dianggap sebagai orang Apa namanya Orang yang aneh Sebenarnya juga aneh Aneh bagi orang lain Kalau menurut dia Dia tidak Dia terus-terus sedang Menggunakan semua potensinya Untuk bisa menciptakan ide baru Atau desain baru yang unik Betul Apalagi ketemu seorang klien premium Yang minta ini Original Original Dia jagonya Wah dia jagonya Orang intuiting itu jago Untuk meng-create something new Dari nol Betul sekali Dia adalah seorang assembler yang hebat Dia hanya melihat contoh Contoh-contoh Kemudian dia akan Ting bisa menciptakan sesuatu yang baru Oke Nah itu seorang intuiting Dan ini tidak ditemukan Di kecerdasan yang lain Dia cuma kecerdasan yang lain Iya dia kecerdasan original Autentik Dan Apa Menciptakan sesuatu Yang benar-benar baru Oke Dia hebat disitu Kalau kita Bisa menyadarkan dia Bahwa kamu tuh disitu kekuatannya Maka dia akan Luar biasa Dan Berapa yang kita miliki nanti Betul Ini kan Ini aset yang luar biasa Sebenarnya kalau kita bisa manfaatkan Betul Nah orang kayak gini Disuruh membuat plan Day to day Ini stressnya Minta ampun dia pasti Oke berarti salah saya ya Iya Karena bukan salah ya Kita tidak memahami Belum tahu ya Belum memahami ya Sebenarnya dia bisa Tapi diminta membuat Sebuah laporan yang singkat aja Nanti biar staff lain Yang akan Menyesuaikan Berarti ini Artinya Kita sebagai supervisor Sebagai manager Sebagai CEO Sebagai business owner Yang punya tim Artinya ini penting banget Penting banget Cuman Ada satu hal yang perlu dipahami tim Oke Bahwa tim juga harus mengetahui Tipe kecerdasan Dari owner Oh gitu ya Iya Baikin juga harus tahu saya Iya tahu Jangan harus tahu Dodi Oke Dodi ini tipenya apa Gitu kan Dia tim harus Menyesuaikan Iya Nah dodi tipenya apa Instinct Instinct Coba-coba diramal saya pak Oh iya Bukan diramal Jadi ilmu ini Bukan ilmu Pak Edi apa Saya intuiting Oh baru saya ngerjit sang Baru ceritanya Jadi Orang-orang yang Makanya bikin nama itu bagus Bikin tagline Pak Edi bagus sekali Bagus-bagus Makanya Nanti kita akan bahas bagaimana sih sebenarnya Iya Kecerdasan Steven ini Iya Bagaimana bisa Seseorang itu bisa berbeda Dan bisa dikembangkan Oh Karena ada level-levelnya Dari tahap Oh bisa diaksilerasi Ada Ada level personality Ada level mentality Ada level morality Dan spirituality Oke Orang yang masih di level personality Dia itu baru mengenal kekuatanku Dan kelemahanku Oke Iya Dia baru di level who am I Siapa aku sebenarnya Nah nanti kalau sudah dia naikkan Menjadi level mentality Dia sudah Aku siap berjuang Siap menggunakan semua kehebatannya Untuk mencapai tujuan hidup dia Itu level mentality Kemudian masuk ke level morality Dia sudah menjadi leader Yang bisa merangkul banyak orang Maka Orang-orang yang di level morality Itu sudah Bisa mengenal tim Leadershipnya sudah mulai hebat Baru di spirituality Mendekat kepada Allah Kepada Tuhan yang pengasih Untuk mengajak semuanya Bisa berkontribusi Kepada semesta Itu Mahdodih ini insting loh Insting itu kan otak tengah tuh Iya Otak tengah itu berarti Atau gini Pak Edi Kayaknya kita bakal panjang lebar Tapi Pak Edi juga mengatakan Ada berapa tip kecerdasan yang lain toh Oke Kita stop dulu deh Boleh-boleh Kita bahas lain waktu Untuk yang lain kita simpan Untuk lain waktu Sip-sip Oke Biar penasaran ya Biar penasaran yang lain Dimana cara ngelola timnya Kalau timnya insting Atau menemukan bosnya yang insting Atau bosnya insting Kalau timnya bagaimana Jadi bukan hanya bos memahami tim Tapi tim juga harus memahami bos Oke berarti saling-saling memahami Suami istri juga gitu ya Suami istri ya gitu Oke teman-teman semuanya Hari ini sudah keren banget Kita membahas satu yang sangat berbarga Yaitu tentang kecerdasan intuiting Gimana kita memahami tim kita yang intuiting Kalau dia tidak mau berbicara Itu bukanlah sebuah kesalahan Itu bukanlah sebuah kelainan Tetapi ya Memang intuiting tipenya begitu Kita harus yang pandai-pandai Dalam menyesuaikan Atau dalam kita menikapinya Ada sebuah ungkapan Yang tadi sudah saya sampaikan Jangan menilai jerapah Dari cara dia berenang Karena gak akan bisa Nah pastikan Anda mengetahui Kompetensi tim Anda Oke Pak Edy Yang terakhir nih Pak Untuk teman-teman yang lain Kalau misalnya mau tes Steven konsultasi Kemana harus menghubunginya Ke saya Iya kemana Lewat apa Di kantor saya Bisa di TPC Corporation Gak jaman Pak Kedatangan kantor WA Facebook atau Instagram Pak Ke WA Ke WA bisa Ke WA ya Ke WA ke 0851 0851 00 00 719 719 866 866 Silahkan Oke nanti saya tulis disini ya Teman-teman semuanya Oke sampai ketemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thamb indication Tidak Absalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh